Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ibu-ibu? Baik Ibu-ibu yang baju biru Eh yang baju biru, kerudung biru Kerudung biru dari mana ibu? Di panas puncak Dari kalibata Di panas puncak Dari mana ibu? Oh dari puncak Cianjur Dingin ya di sana ibu ya? Dingin ya ibu ya Di sini juga dingin ibu Lebih dingin di sana ibu Sama ibu ya Ibu yang baju pink dari mana? Cita yang bogor Oleh-oleh Cita yang apa sih ibu? Tape uli Tape uli Tape ya ibu ya Nanti bawa ibu ya Insya Allah ya ibu ya Ibu-ibu yang kerudung hitam dari mana ini cantik-cantik? Tangerang Tangerang Daerah panas sih Tangerang ya ibu ya Panas bu Oh iya ini Bedewe Kok Ipe sendiri mulu ya Kalau buka acara Bedewe itu tuh kayak Apa ya Ngomong-ngomong gitu Itu bahasa galul gitu loh Iya Bedewe anime busway Ipe sendiri mulu nih buka acara ibu-ibu kayak Gak ada teman gitu Mas Bedu kemana sih ya? Telat mulu dia Gak tau Mas Bedu kemana sih? Nyangkut 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 Orang segede gitu nyangkut masa Mas Bedu mana ya? Ya Allah Assalamualaikum 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 Ini dia baru dateng Telat mulu ya Allah Aduh aku harus ngurus anak-anak di rumah Kan ada istrinya Lagi ada acara dari perkumpulannya Dari alisannya Mas Bedu gak ikut Jadi ngurus anak Nyiapin baju sekolah Nyiapin makannya Ternyata jadi orang Kayak jadi ibu tuh susah ya Padahal aku lihat itu Gampang terlihat Ternyata jadi orang tua Tunggal tuh kayak susah ya Makanya Mas Bedu harus berbagi ilmu Sama istrinya Misalnya Mas Bedu Gak tau nyuci apa segala macem Urus anak Tanya sama istri Bagaimana caranya Nanti istrinya berbagi ilmu juga Sama Mas Bedu Bagaimana caranya kerja gitu Bertukar tempat Untuk siap-siap Mas Bedu Siap-siap apaan? Siap-siap apaan? Enggak Aku udah buat cerita Kalian-kalian libat kamu ya Siap-siap Mas Bedu latihnya Dan sekarang Enggak Mas Bedu Gitu untuk berbagi ilmu Iya berbagi ilmu Aku ternyata baru sadar Kadang-kadang sempat bertukar tuh Ah kayaknya jadi istri emang enak ya Kerja cepat gitu-gitu aja Suami dari duit capek Keluar gitu Tapi ternyata setelah kita Ngerjain pekerjaan istri Berat loh Apalagi disuruh pengandung Ini saya aja belum berlain-lain Asap logik Ini udah 7 bulan Ini belum keluar-luar ini Makanya Jadi saya baru sadar bahwa ternyata Menjadi seorang istri tuh Enggak gampang ya Bu ya Dan menjadi seorang suami juga Enggak gampang Iya makanya saya enggak mau jadi istri Saya mau jadi suami aja Saya juga enggak mau jadi suami Mau jadi istri Yaudah karena saya jadi suami Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah naon rame Ini mah ada syuting rumah mamade deh Nawan Salam Budu telat Terima lagi ngurusin anak-anak di rumah Karena istri Budu lagi enggak ada di rumah Jadi Budu tuh seolah-olah di rumah Kayak jadi kayak Orang tua tunggal Jadi kayak enggak Enggak ada yang bantuin gitu Kalau bahasa kerennya Namanya adalah Single Parent Single Parent Single Parent Single Parent yang harus baik Siapa sih yang Single Parent Orang yang sendirian ngurusin rumah tangga Ada berbagai masalah Kenapa orang Single Parent Satu Boleh jadi suaminya meninggal Dua Boleh jadi istrinya yang meninggal Yang ketiga Boleh jadi mereka bercerai Sehingga suami sendirian Isi sendirian Ada juga Yang istrinya kerja Suaminya di rumah Atau Suaminya kerja Pergi jauh keluar kota Keluar Jawa Nah Mereka masing-masing sendirian Bagaimana ngurusin rumah tangga Rumah tangga ini Mirip berdua Sementara kalau mereka sendirian Bagaimana hidup mereka Anda tidak usah berkecil hati Semua pasti ada hikmahnya Tadi kan Beduk bilang Iya Pak Istrinya Beduk jalan-jalan Atau temennya keluar kota Iya Pak Beduk murusin anak Makanya kita masing-masing Punya tanggung jawab Murusin anak dan rumah tangga kita Suami punya kewajiban Dan punya hak Istri punya kewajiban dan punya hak Selama ini maaf Seperti Beduk tadi Banyak suami yang bilang Saya mah capek jadi suami P4 Pergi-pagi pulang petang Nyari duit Kalau kata Agus Nabawi Mudah-mudahan pulang Dompetku terisi Saking sungsang sumel Nyari duit Istrinya di rumah Masih mending yang Kalau suami pulang pergi Tiap hari Kalau ada suaminya pergi Di luar kota Beda pulau Beda kota Nah ini termasuk Single parent Bagaimana Allah mengajarkan Kepada kita Anda lihat Al-Baqarah 158 Inna sofa Wal marwata Min sa'irilah Sopa marwa Nah Siti Hajar 3600 tahun yang lampau Suaminya Nabi Ibrahim Diperintahkan oleh Allah Pergi ke Palestine Menyebar luaskan agama Itu atas perintah Allah Sementara Siti Hajar Baru melahirkan Pertama dia sedih Kenapa Kok engkau rela Meninggalkan kesendirian Nabi Ibrahim Sambil sedih Dia mengatakan Ini perintah Allah Siti Hajar yakin Kalau ini perintah Allah Pasti Allah Tidak akan tinggal diam Tapi walaupun Dia yakin Allah tidak akan tinggal diam Dia tetap Ketika susunya kering Air minum Sudah habis Dirinya haus Anaknya haus Perempuan yang bernama Hajar Tidak tinggal diam Lari ke sopa Nyari minum gagal Lari ke barwah Nyari minum gagal Tujuh kali gagal Tujuh kali bangkit Apa maksudnya Kita Para perempuan Kalau seandainya Suami anda meninggal dunia Kalau seandainya Anda berterai dengan suami anda Jangan anda berkecil hati Selama kita bergerak Rezeki ada dari Allah Suka ada perempuan Yang berkeluh kesah Ya Allah Mama dede Mana suami saya meninggal Mana anak kecil-kecil Tiga orang Bagaimana hidup kita Selanjutnya Saya tanya Ibu kerja enggak Kerja Ini mati kemiskinan hidup Gak mengusaha Ini contoh Siti Hajar saat itu Sendirian Artinya single parent Suaminya ke Palestine Anda bayangkan Jalan ke Palestine itu Satu bulan Bayangkan Saking jauhnya perjalanan Tapi dia Tidak berkeluh kesah Bahkan dia Lari ke sopa gagal Lari ke marwah gagal Tuh Jadi perempuan harus kuat Kayak Siti Hajar Jangan anda cengeng Jangan berkeluh kesah Kalau sendirian Kan ini takdir Tidak ada seorang pun Yang pengen hidup sendirian Iya apa iya Takdir Allah Siapa yang pengen Suaminya meninggal Ngacung Ini para lelaki Siapa yang pengen Istrinya meninggal Ngacung Ketentuan Allah Takdir Siapa yang pengen Bercerai dalam rumah tangga Ngacung Bukankah Kalau mereka janji Sehidup Dan semati Gue yang hidup Lu yang mati Masa Allah Ini kan tidak sedikit Orang janji begitu Saking tidak ingin Adanya perceraian Tapi takdir Mengatakan lain Mudi bilang apa Dan ternyata Kalau kita hitung 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 Yang namanya single parent Kebanyakan perempuan Coba lihat di RW anda CRW anda Yanyakan yang janda Banyakan yang duda Hitung Janda Tau aja Ada lemaknya Dia kan Pak RW Dia kan Pak RW Oh padesan Tau warganya Tuh Makanya jadi perempuan Kayak Siti Hajar Jangan berkluh Kesah Tuh seperti itu Bukan keinginan kita Takdir seperti ini Bukan Ketentuan Allah Tapi anda Tidak usah khawatir Manja'ala likulli Sayin kodro Manja'ala lohu Likulli Sayin kodro Semua yang Allah Tentukan itu Sudah ada kadarnya Masing-masing Allah berkehendak Kita single parent Kenyatanya bisa hidup Bahkan maaf Tidak sedikit Saya melihat Orang Yang ketika ada suaminya Hidupnya biasa-biasa Begitu suaminya meninggal Dia lebih hebat Daripada suaminya Masih ada Kenapa tidak Yang penting Jangan berkeluh Kesah Maaf Ketika anda Suami meninggal Anda bercerai dengan suami Kalau yang bercerai ya Kalau meninggal Beda Kalau yang bercerai Seorang ibu Jangan menjelek-jelekan Ayah Depan anak Seorang ayah Kalau anak ikut dengan ayahnya Jangan menjelek-jelekan ibunya Depan anak Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita Suami istri bercerai Misalnya punya anak dua Dibagi seorang satu Satu ikut ayah Satu ikut ibu Kenyataan Yang ikut ayah Tidak menyukai ibunya Yang ikut ibu Tidak menyukai ayahnya Siapa yang salah maaf Pembisik-pembisik Dari anak tadi Yang ikut ayah Dijelek-jelekin Emaknya Jadi anak menci Sama emaknya Yang ikut ibu Dijelek-jelekin Ayahnya Ini anak Tidak suka Dengan ayahnya Ini hindarkan oleh kita Bukankah anda Waktu bikin anak berdua Itu artinya Anak berdua Tanggung jawab Anda berdua Bukankah sampai kiamat Tidak ada mantan ayah Tidak ada mantan ibu Jadi kita tunjukkan Sama mereka Tidak apa-apa Ini takdir kami Ini ketentuan Allah Kami tidak bisa mengelaknya Tidak Ini ketentuan Allah Tapi tidak apa-apa Tenang saja Pasti Allah berikan hikmah Yang terbaik buat kita Siapa yang takwa kepada Allah Seberat apapun masalah Solusinya pasti ada Lihat diri anda Saya yakin-sakin yakinnya Suatu saat anda Pernah punya masalah Berat Luar biasa Sampai anda berpikir Rasanya saya tidak Sanggup mengatasinya Tapi dengan ketakwaan Kepada Allah Sekarang ternyata Bisa terlewati Betul apa betul Betul Makanya jangan melihat Kesedihan hidup Tapi song-song mas yang akan datang Nah gitu Jangan lihat masa lalu Lihatlah Hari ini Untuk menggapai Masa depan Betul ya mas Jangan menghilangkan hari ini Demi masa depan Betul Jangan korbankan hari ini Demi masa depan Kita nikmatkan hari ini Besok belum tentu Saya masih hidup Betul Oke Jadi jangan takut bu Kalau ibu harus mendapatkan takdir Sebagai single parent Ingat Selama ibu masih bertakwa Allah akan kasih jalan keluar Dan solusinya Amin Baik jangan kemana Setelah ini kita akan kembali lagi Jadi tetaplah Bersama kami di rumah Mama Dede Ya kita kembali lagi di rumah Mama Dede Nah ma Jadi di kampung ma Ada teman Banyak yang nikah muda Terus beberapa lama kemudian Menjadi janda ma Itu gimana ma Kalau misalnya Harus nunggu Kesiapan hati Atau bagaimana sih ma Maaf Kalau saya melihat Orang yang bercerai Bukan karena kawin muda Bukan karena kawin tua Tidak sedikit Saya melihat Tetangga saya Keluarga saya Nikah masih muda Umur 17 Umur 18 Langgeng Pernikahan Tidak sedikit Orang yang nikah Udah pada usia 30 35 Tapi cerai Kenapa Makanya Orang menikah Yang dibutuhkan Empat T Tahabub Saling cinta mencintai Dua tahun Saling tolong menolong Yang ketiga Tasaur Saling bermusawarah Kalau masalah Yang keempat Kalau ada kesalahan Tafi Saling memaafkan Kalau empat Empatnya ada aman Ini mah kadang-kadang Suami Bahwa maunya sendiri Istri Bahwa maunya sendiri Jadi bukan karena nikah muda Bukan karena nikah tua Mau gak Mereka beradaptasi Menyatukan dua orang Yang berlatar Belakang berbeda Bukan perkara mudah Gak usah jauh Saudara kandung Yang seibu Sebapak Dikasih makan barang Diomelin barang Dipuji juga barang Dikasih duitnya sama Di rumah yang sama Dididik dengan gaya yang sama Kelakuannya sama apa gak? Beda Apalagi yang berbeda latar belakang Beda dunia Beda budaya Beda suku Beda bahasa Beda pendidikan Beda ekonomi Beda segala-galanya Kalau empat-empatnya ada Insya Allah Pernikahan Mau muda Mau tua Bisa dipertahankan Amin Dipah Amadian Berapa tahun Usianya Perbedaannya Beda 10 tahun lah Berarti dia dapat beronung Beronung Dapat tahun muda Berarti calon suami IP dapat tahun muda Iya Biasanya dapat tahun pintu Ini mah Ketika Wanita bercerai Dia menjadi single parent Kemudian anaknya tumbuh Dan dia ingin Apa Ingin melihat sosok ayah Butuh figur sosok ayah Tetapi si wanita ini Ah masih terubah dengan pernikahan Untuk menggantikan sosok ayah Terus figur ayah Dengan cara apa Tidak harus dengan menikah Kan ada pamannya Ada kakeknya Ada uanya Manfaatkan mereka oleh kita Untuk menjadi figur ayah ya Betul Tidak harus menikah lagi Boleh jadi Karena suaminya KDRT Karena suaminya galak Yang pernah ngasih duit Daripada gue kawin lagi Menisirian Tidak masalah Figur ayah bisa kita cari Mungkin dari gurunya Mungkin dari pamannya Mungkin dari uaknya Mungkin dari kakeknya Tidak masalah Itu mudah dicari Daripada dia nikah lagi Tetap sakit hati Repot kan Jadi kita bisa Memanfaatkan Saudara laki-laki Keluarga yang ada Keluarga yang ada Oke Mah Ipah punya kenalan mah Dia seorang janda Udah mau kawin Punya kenalan lagi Bukan bang Ipah punya teman Single parent Seorang janda Dia saking Dia saking tekurnya Udah Udah punya anak Single parent Kalau gak punya anak Kalau bisa bilang single parent Single apa tuh Jomlo Oh jomlo Dia kan Tidak ada Yang mencarikan nafkah kan Mah Jadi dia mencari nafkah Saking rajinya kerja 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 Anak Kurang diurusin Mah Gitu Nah Kalau kita bekerja Anak Ada yang ngurusin Anak kan titipan Dari Allah Pendidikannya Wajib Kita arahkan Caranya bagaimana Punten Kita cari figur Yang jagain dia Misalnya Kita ada pembantu Biar emaknya yang ngurusin Atau Atau ada Bibinya Uaknya yang ngawasin Banyak kok di Jakarta Orang yang bercerai dengan suaminya Anaknya dititipin Atau neneknya di Jawa Boleh Boleh Asal kita suplai uang Buat kebutuhan anak Buat pembantunya Itu silahkan Biar kalau dia diawasin neneknya Ngajinya bener Solatnya bener Maaf dalam tanah kutip Tidak mungkin kita Menyatukan Dua yang bertolak belakang Satu Habisin waktu Buat nyari duit Yang kedua Ngeridik anak Susah Pilih satu Saya nyari duit di Jakarta Anak harus bener Urusin sama neneknya Kitanya ngalah Kasih duit tuh ke kampung Begitu caranya Iya ma Bagaimana kalau ada Ibu yang bersikeras Tidak mau Mempertemukan buah hatinya Dengan ayahnya Karena permasalahan pribadi Karena sakit hati Seorang wanita Kepada Artinya dia sadar Sadar kemasukan setan Dia pendendam Dia benci Anda lihat Kenapa Iblis tidak mau sujud Kepada Adam Karena dendam Kenapa Harus sujud sama Adam Aku lebih baik Diciptakan dari api Adam cuma dari tanah Kenapa harus sujud Dendam Dengki Benci Dan iri Artinya Kalau dia benci sama suaminya Masa Allah Kemasukan Iblis Jadi keputusan untuk Tidak boleh Mempertemukan anaknya Dengan ayahnya itu Salah Tidak dipemolehkan Sangat salah Dia lupa Waktu dia bikin Berdua Berdua Ipah Lihat nih Ada di sosial media Jadi ada Artis Becerai Terus anaknya Mau kalau Orang tuanya Rujuk lagi Tapi orang tuanya Tidak mau Sampai anaknya Nangis Maaf Anak kan tidak tahu Masalah orang tua Dibujuk saja Anaknya Karena Ada sesuatu Yang orang tua Tidak terima Tapi anaknya Maaf Yang saya khawatir Dipaksakan nih Keinginan anak Jadi menderita batin Sementara Hukum cerai Kalau seandainya Orang tadi disatukan Angguran saling Menyakiti Satu dengan yang lain Perceraian Hukumnya Wajib Wajib Kalau saling menyakiti Diterusin buat apa Kan gak boleh saling menyakiti Anak harus ngerti Kondisinya Katakan Mama udah gak cocok Sama ayah Gak usah dijelek-jelekin Kamu tidak tahu Masih kecil Itu cukup Assalamualaikum mama Waalaikumsalam Ada tahu Masuk Jadi ma Galau nih ma Ada apa Saya punya teman Sebut aja Namanya Aziz Itu orangnya itu langsung aja Kasian nih Aziz Ketempuhan bulu Contoh aja Nah Kebetulan dia punya tetangga Janda Dan Jandanya ini suka sama dia Sama Aziz Sama Aziz Aziznya suka gak mas Alah Nah Kebetulan Ya karena Karena kasihan Karena kasihan Anaknya ada tiga Kemudian Aziz itu ada rasa pengen membantu Cuman Ya dengan menikahinya Nah ini solusinya gimana Kira-kira Oke Aziz misalnya Aziz yang disoan bukan ini Kasian Sudah kurus yang ini Punya tetangga Dia janda Punya anak Anak yatim Kasian Wajar Bantu anak yatim Boleh Kalau Aziz Punya kekayaan Bantu juga Ibunya anak yatim Boleh Asal Diahnya rela Pertanyaannya Dia istrinya Aziz Rela Kalau Aziz Kami nama janda Maaf Maaf Bermasalahannya di kita Kalau nikah dengan yang nenek Kan tidak mau Coba Asror lihat Kalau Asror punya tetangga Janda Nini-nini Udah kisut Udah bongkok Udah Lagi dikit batuk Lagi dikit batuk Mau gak nikah dengan dia Saya jadi ibu Nah Iya kan Jadi bingung Padahal Rasul sendiri Menikah dengan Umu Salamah Orang yang sudah tua Anaknya banyak Kenapa Perintah Allah Karena Abu Salamah tadi Berjuang Meninggalnya Meningkatkan Membela akidah Islam Yang benar Maka Allah Perintahkan Rasul Menikahi Umu Salamah Yang punten Sudah tua Anda lihat dalam sejarah Ketika Rasul Melamar Umu Salamah Kata Umu Salamah Saya sudah tua Ya Rasulullah Rasul bilang Aku pun akhirnya ditua Umu Salamah bilang Anak saya banyak Anakmu Kalau aku menikah denganmu Menjadi anakku Tuh Kalau mau Menikah dengan yang seperti itu Mau gak anda Dikitama punten Kebanyakan kaum laki-laki Napsu yang dibawa Nikah Dengan janda yang Bohai Amandek-dekisut Kagak mau Jadi napsu Yang diikutin Bukan ikut Sudah Rasul Tolong Ajis Kalau menolongin Anaknya Boleh Tapi Nolongin ibunya Mampukah anda Menghidupi dua rumah tangga Maaf dia Ini malah Contoh Jangan marah Si Asroh Ayah-ayah WM Tapi kurang berantem Enggak dia Bong-bongan dia Ini seandainya Yaitu bininya Ajis Bini Ajis Ya ya Tuh Jadi Bantu aja Anak yatimnya Ibunya ma Kalau ada kemampuan Boleh ya ma Boleh Barangnya aja kecil begitu Ma Tumbuh kan Supaya anak Tidak tumbuh Dengan mental yang rusak Ada istilah Kadangnya Kalau dari keluarga yang broken Anak juga akan broken ma Broken home Maaf Broken home Itu bagaimana menjaga Supaya menratum Saya Tidak setuju Tidak sedikit Anak dari keluarga utuh juga Kelakuannya gak baik Tidak sedikit Anak yang orang tuanya single parent Anaknya muncul jadi anak hebat Hebat Caranya bagaimana Dalam keluarga Berikan keluarga yang baik Walaupun kita sendirian Kemudian Masukkan ke sekolah yang baik Berikan lingkungan yang baik Berikan tontonan Bacaan yang baik Insyaallah Saya tidak setuju Dengan apa yang kata Benuk Apakah benar Semua anak yang lahir Dari orang yang Single parent Jadi broken home Tidak Kembali Kepada orang yang bersangkutan Bagaimana mengarahkan Anak-anak tadi Kembali kepada anak Bersahabat dengan siapa dia Itu sangat dominan Berikan warna kepada anak-anak Iya ma Itu untuk anak ma Nah untuk ibunya Kadang suka down mentalnya Ketika harus menghadapi Takdir dia harus berpisah Dengan suaminya Entah meninggal Entah bercerai Kadang ada rasa tidak percaya diri Untuk mensiasati itu Supaya dia tetap tumbuh Iman kepada Allah Anda lihat Atta gabun S11 Musibah yang menimpa kalian Semua diizinkan oleh Allah Siapa yang beriman kepada Allah Hatinya mendapatkan petunjuk Dan Anda Allah akan mencatat Segala yang Anda lakukan Hadapi dengan ridho Anda lihat Al-Hadi 22 Musibah yang menimpa alam dunia Musibah yang menimpa ini Pidukan masing-masing Semua Telah dicatat oleh Allah Dalam kitab Sebelum Kalian Aku ciptakan Artinya Sebelum melahir ke alam dunia Musibah kita Catatannya sudah ada Makanya mau gak mau Rela gak rela Suka gak suka Redho gak redo Nerima gak nerima Wajib Redho Ini ketentuan Allah Sebagai rukun iman ya Maya Percaya pada kodo dan kodar Kodo dan kodar Betul ya Maya Alhamdulillah Betul Ada rada eling ya Iya saya kering Jadi Jalan ini sebagai takdir kita Karena kita sebagai Habah Allah yang Percaya dan ikhlas Dalam jalan ini takdirnya Allah Makanya harus ikhlas Ikhlas Tidak aku perintahkan Kalian ibadah kepada Allah Kecuali Mengikhlaskan Dalam kita Memurnikan Ketaatan Kepada Allah Ikhlas Ikhlas Mudah-mudahan kita menjadi Hama oleh ikhlas Terima kasih Allah Ya Allah Sama yang single parent Jalani Dengan keimanan dan ketakuan Terhadap Allah Biasa aja kali Itu contohnya ada Wah manis Tough Tangguh Factor Harus Ini ketentuan Allah Berontak bagaimanapun Kita hanya sebagai Hamba Allah Ada Allah yang mengatur Kehidupan kita Pasti ada hikmahnya Amin Pasti ada hikmahnya Amin Baik jangan kemana-mana Setelah ini kami akan Kembali lagi untuk Anda Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Kita kembali lagi Di rumah Mama Dede Seperti biasa Di segmen ini Waktunya ibu-ibu Untuk bertanya langsung Kepada mama Dede Soal single parent Single janda Or duda Or ada ataunya gitu loh Orang tua tunggal Single parent Tapi belum tentu Karena kalau suaminya Dines keluar kota Itu pun diangkat Single parent Jadi bukan hanya Janda duda Kalau suami sih Terpisah di luar kota Di luar jawa Itu pun termasuk Single parent Pokoknya orang yang sendiri Mengurus rumah tangga Ya Mama Gitu Tapi sebelum bertanya Saya mau tes dulu nih Semangatnya ibu-ibu Ibu galau Iya nih Galau Mama Jangan galau-galau Bu Karena di segala kesulitan Pasti ada kemudahan Amin Amin Nah sekarang waktunya Buat ibu-ibu langsung bertanya Ibu langsung Ada yang bertanya Yang mana dulu Silahkan Oh iya ini ibu Dari yang kembang-kembang nih Ya Kembang kempis Ya Assalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Jamana Dari Majista Ribnur Iman Kampung Cambai Desa Sukatani Rajit Tenggara Oh oke orang kampung Cambai Ibu siapa Nama ibu tadi ibu Jamana Itu ada di panggapnya Ma ibu Jamnya dimana Ini jam bulan Ma ini temanya Katari single planernya Saya ini Seorang ibu yang ditinggal suami Saya mengurus keluarga sendiri Kata mama harus kuat ya Yang saya tanyakan Apakah saya ada pahala Seorang ayah Ibu Minta pahala ya Kalau soal pahala Maaf Jangan sotoy Kita soal pahala Serahkan sama Allah Yang penting Saya kerjakan Sesuai perintah Allah Hayu mikirin pahala Mikirin pahala Allah Lu mah gak bakar Dapat pahala Gak pernah Pergi ke pengajian Siapa tau Yang gak pernah ngaji Ibadahnya lebih banyak Gak pernah ngarumpi Lu rajin ngaji Merasa banyak pahala Ternyata ngarumpi mulu Jangan sotoy dengan pahala Yang penting Saya kerjakan Sesuai perintah Allah Ikhlas kena Allah Bismillah Dimulai Diakhiri dengan hamdalah Niatnya Pahala urusan Allah Saya aja belum tentu punya pahala Oke Urusan Allah Jangan repot-repot Yang penting ikhlas mengerjakannya Oke Jamanah Makasih ya ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu Jamanah bertanya Apakah saya dapat pahala Sama juga ada pertanyaan Ketika Ajis menikahi janda Beranat Apakah dapat pahalan Saya menikah dengan janda Pahala Maafi janda Pahala nafai anaknya Tim dua Baik Selanjutnya Maha ibu berdiri silahkan Iya ibu Yang mana Yang unjung Iya ibu Maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ade Roswati Dari Majelis Talim Ali Harun Cipanat Cianjur Puncak Mana ibu adek Adeknya segeda gini Apalagi empoknya Iya beneran Ini baru adek Pasti lebih tua Iya iya Galau nih ma Ada apa adek Gini ma Seorang single parent Masih ada jodoh Nikah lagi Itu nanti di akhirat Ketemu yang suami Ketemu yang mana yang adek mau Yang paling banyak imannya Yang paling kental ibadannya Itulah yang adek ketemu Makasih mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau berfirman dalam Al-Quran Kalau kamu beriman Aku susulkan keluarga kalian Kalau mereka sama-sama beriman Tidak akan merugikan kalian sedikitpun Jadi jaminan Allah Kalau orang meninggal Itu beriman Keluarganya semuanya beriman Begitu mereka meninggal Disusulkan kepada mereka Tidak akan merugikan kalian sedikit Oke C.A.D C.A.D nikah berapa kali? Sekala kali Berarti kalau Berarti walaupun dia nikah tiga kali Gak ketemu tiga-tiga aja gak apa ya? Enggak Mana yang terbaik? Terbaik? Ya Terbaik luar Allah tentu ya Iya lah Ini yang terbaik Bagaimana dengan wanita yang Seumur hidupnya Gak sempet menikah? Tidak masalah Gak masalah ya Yang penting dia naiknya Karena Allah boleh jadi Dia dilamar orang Tidak cocok Dia suka sama seseorang Orangnya ugah sama kita Bapaknya ngejodohin Dia tahu di belakang ada masalah Banyak permasalahan Tidak usah berkecil hati Kita mohon yang terbaik Kata Allah buat kita Yang penting Sisa umur yang ada Dipakai di jalan yang Allah rindu Kan kita ngurusin orang tua yang sakit Saudara-saudara yang pada punya laki kan gak ngurusin Siapa tahu yang tidak nikah itu ngurusin emaknya Terus dia kerja dapat duit Ponakan disekolahin Kan tidak sedikit yang begitu Makanya tidak isah kita menghina Halah seumur hidup yang pernah kawin Siapa tahu ibadah dia lebih hebat Daripada orang punya laki berantem mulu Iya pak iya Iya Oke enggak balik silahkan bertanya Silahkan Boleh boleh Waalaikumsalam Magalau Naon Kalau seorang janda Apakah ketika mau nikah lagi itu harus pakai Istilahnya apa izin Izin kalau wali maku dulu Karena yang perawan kan harus Minta rido apa segala macam Nah kalau janda kan bagaimana aku sudah pernah Apakah harus ke orang tuanya ini harus Dapat restu dulu baru Oke Berbeda Siap Rasul bersabda kalau seorang perawan Dijodohkan sama orang tuanya Sama keluarganya Ditanya Mau gak nikah sama dia Diam Itu tandanya dia suka Boleh dinikahkan Tapi kalau dia seorang janda Harus ditanya Mau gak kenapa Dia sudah berpengalaman Suami yang dulu nyakitin Enggak Tidak boleh dipaksa Tapi soal wali Mau perawan Mau janda Tetap wajib ruku nikah yang lima ada Pengantian perempuan Pengantian laki-laki Wali dari pihak perempuan Dua orang saksi yang adil Ijab kobul Mau perawan Mau janda Lima limanya ada Kalau satu diantara lima tidak ada Pernikahan tidak sah Ruku nikah harus lengkap berarti ruku nikahnya Harus ada Harus ada Mah Ngaun Banyak aja nih Nga orang baru Eh bukan Dia mau dikawin Oh iya Kalau udah ngartis Masalahnya sih Takutnya Jadi ada ma tetangga Gitu kan ya ma Ini kusip lagi nih Gak apa-apa ya Eh jangan Nanya Jadi ada Mereka udah cerai ma Udah cerai Terus ini Istrinya Apa Perempuannya Udah pacaran mah Lagi pacaran Lagi pacaran Tapi setiap dia Keluar sama pacarnya Anaknya selalu marah Karena Katanya dibisikin sama Ayahnya Oh kamu Ramamamu pacaran Gini 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 Apakah itu gimana Laki Mantan lakinya gak tau diri Udah bukan Bini lo lagi Mantan Biarin dia merdeka Biar lebih bahagia Kurang aja itu bekas lakinya Dia punya bini lagi gak masalah Mantan bininya Baru pacaran dilarang-larang Salah mikir Jadi laki Dia gak bisa Ngebahagiain Siapa tau Itu cowok yang sekarang Bisa ngebahagia dia Mungkin misalkan Perceraian itu terjadi Karena sang wanita Selingkuh Kemudian sang suami Bising ke anaknya Cita ke anaknya Kasih tau Boleh gak dikasih tau Kalau sebenernya Ayah cerai sama ibu kamu Itu karena ibu kamu Selingkuh Boleh gak Jujur Kalau sang istri selingkuh Sang suami Ngomong sama anaknya Nanti ada sang bangun Lo ngomongnya pakai sang Oh iya Ada sang ngodok Bisa hujan Makanya Kalau istrinya selingkuh Suaminya menceraikan istrinya Boleh gak si ayah Ngasih tau anaknya Bapak mamamu selingkuh Boleh Tapi jangan terlalu mendetil Katakan Ibu kamu tidak baik Karena selingkuh Udah selesai Jangan dijelekin Toy dia maknya Walau bagaimana Darah daging ngalir Ditubuh anaknya Begitu sang Artinya Tidak untuk menjadikan Ibunya Tapi memberitahukan Peristiwa yang Sebenarnya terjadi Betul Oke baik Siap Jadi sudah mengerti ya Ipe Nanti kalau bisa Tiba-tiba Sudah habis Waktunya Sudah selesai Sudah selesai Terakhir Mama selalu menyimpulkan Apa yang sudah disampaikan Dari segmen awal tadi Sampai sekarang Agar kita kembali mengingat Apa-apa saja yang sudah Mama sampaikan Dan bisa kita terapkan Pada saat kita pulang Ke rumah nanti Dan sekaligus Nanti Mama juga akan Menutup perjumpaan kita Pada hari ini Dengan doa Untuk itu Mama Kamu persilakan Baik Ibu-ibu Pemirsa TV1 Dimanapun Anda berada Yang disebut Single parent Saya yakin kita semua Sudah tahu Yaitu orang yang Sendirian Ngurusin rumah tangga Dan anak-anak Boleh dia seorang suami Ataupun dia seorang istri Itu namanya Single parent Penyebabnya Bermacam-macam Boleh jadi Karena suaminya Meninggal dunia Istrinya single parent Boleh jadi Karena istri yang meninggal dunia Suaminya single parent Boleh jadi Karena mereka bercerai Dua-duanya single parent Atau Boleh jadi Satu di antara pasangan tadi Pergi Nunjauh Keluar kota Atau keluar jawa Untuk bekerja Untuk kuliah Maka pasangannya Ngurusin anak Dan rumah tangga Hanya sendirian Apapun yang terjadi Kita jangan Berkecil hati Karena ini Merupakan takdir Daripada Allah Dan semua Pasti ada Hikmahnya Jangan Anda Berkecil hati Suami Anda Meninggal dunia Atau Anda Dicerai oleh suami Anda Punya anak-anak Toh Yang namanya Rezeki Diatur oleh Allah Nahnu narajukuhum Wa iyakum Al-Isra 31 Anak-anakmu Aku yang kasih rezeki Begitu juga kamu Selama kita Mau bekerja Dan bergerak Jangan berkecil hati Semua yang bergerak Yang melatak Rezkinya Disiapkan oleh Allah Asal ada kemauan Bergerak Dan berusaha Tentu saja Kita jadi terpecah pikiran Nyari duit Apa ngurus anak Jangan lupa Nyari duit Kewajiban Ngurus anak Kewajiban Bagaimana caranya Kita bisa berpikir Ada keluarga dekat kita Yang bisa dipercaya Yang ngurus anak-anak kita Tapi jangan lupa Kebutuhan mereka Dipenuhi oleh kita Jangan anda katakan Dari mana Allah Pasti akan memberikan Waira Zuku Min Haytu Layak Tasib Rezeki Dari arah yang tidak pernah Kalian duga Yuk Jangan jadi single parent Berkeluh kesah Tapi yakin Allah pasti memberikan Hikmah yang terbaik Buat kita Amin Amin Kita angkat tangan yuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwafini Amahu Wayukapi Umazidah Ya Rabbana Lakal Hamdu Walakas Sukru Kamayan bagi Lijalali Wajikal Karimi Wa'adimi Sultanik Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Kami sadar Kami seorang Single parent Tapi kami yakin Kenapa Engkau Jadikan kami Seorang Single parent Semua Pasti ada Hikmahnya Ya Allah Berikan kepada kami Kekuatan Kemampuan Menjadi ibu Dan juga ayah Ya Allah Berikan kepada kami Kekuatan Kemampuan Menjadi rejeki Buat memenuhi kebutuhan Anak turunan kami Karena ini merupakan Kewajiban darimu Ya Allah Berikan kepada kami Kekuatan Kemampuan Mengurusi segala-galanya Berikan kepada kami Akal yang baik Pikiran yang tenang Tenaga yang banyak Jauhkan daripada Segala penyakit Dan suzon Kepada orang lain Tapi tanamkan Dalam diri kami Inilah yang terbaik Yang kau berikan Kepada kami Semua Pasti kau berikan Hikmahnya Ya Allah Berikan hikmah Yang terbaik Buat rumah tangga kami Anak turunan kami Karena kami Pasti menginginkan Yang baik Semuanya Baik buat diri kami Begitu pula Buat keluarga kami Ya Allah Kami yakin Engkau pasti Berikan kepada kami Kekuatan Kemampuan La hawla Wala quwata Illa Billahi La'alil azim Rabbana Taqubbal Binnah Innaka Antas Sami'ul Alim Batub'ala Innaka Antas Tawab Ruhim Rabbana Atina Bitunya Hassanah Abil Akhirati Hassanah Huwakina Azaban Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasipun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alamin Jamaah terima kasih Atas perhatiannya Ya Mudah-mudahan Apa yang Mama Diri Sampaikan Pada kita Pagi hari ini Bisa menjadi Bukal kita Untuk terus Menjalani hidup Buat jamaah Yang Masih lengkap Masih dikarenin Pasangan oleh Allah Mudah-mudahan Langgeng Sampai akhir hayat Amin Buat jamaah yang Allah Takdirkan menjadi Single parent Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi Single parent yang kuat Agar terus bisa Menjalani hidup Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jangan berkecil hati Pesan Mama Ya Mama terima kasih Atas tausianya IP Terima kasih juga Anabawi terima kasih Buat jamaah Pemirsa rumah Mama Dede yang ada di rumah Terima kasih atas perhatiannya Dan apabila Jamaah yang bertabuk Ke rumah Mama Dede Kalian persilakan Untuk menghubungi Informasi yang ada Di bawah ini Ya Silakan Apabila yang datang ke sini Bertamu Juga bisa follow Instagram kita Di rumah Mama Dede At Adariskor TV One Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk terus Saksikan program Rumah Mama Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Jam 8 pagi Tentunya hanya di TV One Insya Allah Kita ketemu lagi dalam Rumah Mama Dede Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya